Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sanofa24 dalam game Rise of Kingdom Jadi pada video kali ini teman-teman, mungkin ini info yang dibilang penting tapi nggak penting Tapi mungkin kalian sudah merasakan di game ini ya Karena aku juga baru menonton video ini teman-teman dari ofisialnya Rise of Kingdom Kalau ternyata di game ini sekarang ya, sudah ada optimalisasi KPK teman-teman Ataupun grafik lah ya, grafik di pertempuran Jadi seperti apa teman-teman perubahan-perubahan yang terjadi? Mari kita menonton bersama-sama ya, sebenarnya sih kalian bisa langsung aja Nonton di channelnya Rise of Kingdom teman-teman Tapi ya mungkin untuk meramaikan, ataupun kalian untuk baku hantam di kolom komentar silahkan teman-teman Dan inilah tampilan dari pembaruan ya, atau remaster dari game Rise of Kingdom ketika duel Kita play videonya teman-teman Jadi ini dari website resminya ya, dari website lagi Dari Youtube resminya maksud aku Kalau aku geser di sini Nah ini Youtubenya ya, Rise of Kingdom Grafik Overhaul Battle Performance Rise of Kingdom Remastered Oke, mari kita lihat seperti apa duelnya di sini Ini dia teman-teman, tampilannya mungkin belum kelihatan jelas Bagian ngomongnya, maaf aja ya, aku cepetin dulu Karena nggak paham juga, mungkin bisa ditunjukkan teksnya ya Ini teksnya subtitle, nah Nah, mari kita langsung lihat demonya seperti apa teman-teman Ini udah muncul atau belum nih? Nah, ini pas pertempuran Kingsland ya Ini kan biasanya agak-agak nge-lag teman-teman Tetapi setelah update ini ya, remastered Ini FPS-nya sampai 50 FPS teman-teman Ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 Kemudian yang aslinya itu cuma 43 Yang artinya apa? Ini sudah mulai ya Nggak nge-lag-nge-lag ketika ada pertempuran yang rame seperti ini Dan peningkatannya itu tadi mencapai 16% teman-teman Kemudian ini juga ketika ramai sekali pertempuran seperti ini Kita lihat FPS-nya masih 40 FPS ya Dengan Snapdragon yang sama, Snapdragon 8 Gen 3 Kemudian yang sebelumnya ini cuma 38% Jadi ya, sekarang kalian sudah tidak perlu khawatir lagi Nge-lag-nge-lag ketika pertempuran teman-teman Dan ini mode yang disederhanakan juga Tadi nggak jauh berbeda ya, FPS-nya Kalau kita mundurin tadi, FPS-nya itu mencapai 46 Dengan tingkat kerame seperti ini Yang dulunya hanya 38 Ini ramai sekali teman-teman Kita bisa lihat ya pertempurannya Sebagai contohnya disini Ini meningkat 10, sekian-sekian persen ya 49% tadi itu Dengan adanya peningkatan kayak begini teman-teman Tentu saja membuat kalian lebih nyaman ketika bermain ya Karena ya sudah, tadi itu teman-teman Tidak mengalami lagi Yang namanya nge-lag Tapi tergantung nih Kalau misalnya kalian menggunakan device-device yang Istilahnya HP kentang Apakah ini akan berpengaruh teman-teman Aku disini ya, karena lebih sering pakai PC ya Jadi jarang memperhatikan Dan ini Bisa kita setting sekarang disini ya Untuk shadow, untuk segala macam tadi Kita mundurin disini ada resolution, ada image Quality ya Disini tampilan bayangannya bisa dikurangin teman-teman Sehingga ya kalian lebih Apa namanya ya Lebih detail lagi dalam pengurangan-pengurangannya Dan Lebih tahu lagi apa sih yang tidak diperlukan grafiknya Ketika bermain game Mungkin kalian gak perlu bayangan ya Bisa dihapus bayangannya dengan metode seperti tadi teman-teman Yang jelas ini pengaturan-pengaturan ini Apakah sudah berlangsung atau belum Mari kita baca di komentarnya disini teman-teman Ini akan dites di Juni 24 Sampai Juni 28 ya Berarti ya Ini Apa namanya Nanti update berikutnya teman-teman Ini sudah mulai mungkin dirasakan ya Untuk testnya Yang kemungkinan saat ini kan lagi Download-download Pre- Apa namanya Pre-registrasi Bukan pre-registrasi ya Pre-download Pre-downloadnya sudah ada teman-teman Dan mungkin nanti setelah selesai ini ada update terbaru berarti ya Ini akan kita rasakan Tampilan-tampilan yang lebih gak nge-lag daripada sebelumnya Dengan adanya peningkatan FPS Untuk gambarnya sih masih sama-sama aja disini teman-teman Tapi nanti kita akan bandingkan mungkin ya Aku gak punya banyak HP sih masalahnya Nanti coba kalian bandingkan disini Pakai HP kentang sama pakai HP yang Snapdragon 8 ini termasuk HP kentang tuh enggak nih ya Aku kurang paham HP teman-teman Disini sudah mulai kan kelihatan ya Tapi disini tes resultnya Hasil dari tesnya tidak merepresentasikan hasil akhirnya Jadi ini masih tes teman-teman Bisa jadi nanti akhirnya lebih bagus Bisa jadi nanti akhirnya malah lebih jelek daripada tes ini Ya kita tunggu aja nanti ke depannya ya Update dari pembaruan grafik ini Dan mungkin ke depannya akan ada komender baru teman-teman Cuma ini akan aku bahas di video yang lainnya aja kali ya Supaya gak gabung dengan konten yang ini Nah jadi buat kalian yang main di HP ya Ini kan karena lebih fokus ke HP ya Jadi gak perlu khawatir dengan sengan yang menggunakan PC Karena ke depannya ini kalian juga akan terbantu dengan Remastered dari Graphic Overhaul Battle Performance Race of Kingdom teman-teman Ini mucum mulu nih Oke kira-kira itu aja yang bisa dibahas untuk update ke depannya Dari adanya pembaruan terbaru di game Rise of Kingdom Yang gak sabar lagi kita akan coba tes nanti Ketika muncul ini ya kisaran 24 Juni sampai dengan 28 Juni untuk small scale testnya Ini masih tes teman-teman Belum hasil akhir mudah lancar ini ya Untuk tes-tesnya disini Di detik yang ini nih kita bisa lihat Kemudian device yang digunakan Ini ada menitnya nih 0134 Nah ini ada pembacanya ya Coba kita baca disini Apa bacanya Sehingga anda tidak perlu khawatir tentang kelonggaran dalam versi remaster Beberapa gubernur mungkin khawatir tentang kinerja pada perangkat lama Untuk memastikan pengalaman pemain game yang baik Kami telah menambahkan sistem parameter Yang dapat disesuaikan dengan HP mode lama Oh yang tadi teman-teman Jadi mungkin kalau misalnya kalian HPnya kentang gitu maksudnya ya Kalian masih ada kelonggaran dengan sistem yang tadi ini Sistem yang bisa ngurangi grafik teman-teman Ya tentu saja dengan pengurangan grafik Kalian menggunakan HP yang udah cepat pengurangan grafik Aku rasa IPSnya bakal tembus banyak sih disini Ya ini adalah upaya yang bagus ya Mengingat Rise of Kingdom ini sudah menghasilkan banyak juan ya Dari pemain-pemain ROK Jadi tidak ada salahnya mereka untuk selalu mengupgrade game ini Supaya pemain-pemain ROK ini Oh sampai serak lagi Supaya pemain-pemain ROK teman-teman Ini lebih semangat lagi bermain Dan ada lagi pemain-pemain baru yang comeback lagi ya Pemain lama karena merasa Wah ini ROK menjanjikan ini gamenya selalu update Selalu ada pembaruan Ada commander baru Dibandingkan dengan game-game strategi yang lama Meskipun ya disini ya Ini mode-mode battle-nya belum ada sih Perubahan-perubahan ya Perubahan itu yang kemarin ya Mode balista Mode formasi Mode armament Untuk yang misalnya tampilan jenis pasukan Ya diperbarui itu belum ada sih Harapannya ya itu Dari cara-cara pasukannya teman-teman Kemudian komandannya ya Yang diperbarui Tapi kayaknya PR berat sih ya Karena ya banyak sekali berat yang dirubah Kalau misalnya Ada pembaruan kayak grafik gitu ya Itu banyak sih Karena kan model-model ini aja udah digambarkannya sulit teman-teman Mungkin ini aja sih Icon-icon pasukannya aja ya Yang lebih keren lagi mungkin Ada remastered lagi berikutnya Yang merubah tampilan pasukan Mungkin akan lebih keren lagi ya Apalagi nanti rencananya Bakalan ada T6 teman-teman Apakah benar nanti akan ada T6 Kalau misalnya ada T6 Berarti ada tantangan baru lagi di game ini ya Dan ya silahkan kalian mengikuti update-update terbaru Baik di game Rise of Kingdomnya sendiri Biasanya ada muncul pemberitahuan di surat Ataupun di Youtube-nya Ataupun di Instagram-nya teman-teman Lengkap sekali di sini ya Jadi ya kalian tidak akan ketinggalan dengan update-update terbaru Mudah Dan juga ada peradaban baru Nah itu dia kita tunggu ya Peradaban Indonesia Karena kan sudah ada komender Indonesia kemarin Gajamada Mudah nanti ke depannya ada komender Indonesia yang lain ya Dan kemudian ada ya tambahan-tambahan Yang lebih menarik lagi ya Terutama dari event-event Untuk pemain-pemain baru dan komender epic teman-teman Supaya pemain-pemain baru ini Lebih tertarik lagi bermain game Rise of Kingdom Jadi player Rise of Kingdom makin rame lagi Terutama Kingdom-Kingdom Indonesia nya teman-teman Dan kayaknya itu saja yang aku perlu bahas Pada pembahasan video kali ini ya Ini contohnya kalau misalnya menggunakan HP kentang teman-teman HP kentang boleh dibahas Ya dan itu saja bagaimana menurut kalian Tanggapannya tentang adanya nanti ke depannya Update grafik remastered dari game Rise of Kingdom Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar Sub indo by broth3rmax